Diketahui hukum bagi seorang ibu yang tidak menyusui anaknya. Sekarang tidak sedikit kita jumpai para ibu-ibu yang terlalu sibuk mengejar karir dunianya sendiri. Istilah keren wanitan karir. Wanita karir ini kebanyakan suaminya juga merupakan seorang pekerja. Akibat terlalu sibuk dengan dunia, tidak sedikit para ibu-ibu tidak menyusui buah hatinya. Anaknya. Titik. Berbagai alasan terlontar seperti tidak lagi berpenampilan menarik dan lain-lain. Malah sekarang terlalu banyak para ibu memberikan produk susu yang belum tentu baik terhadap anaknya. Padahal seorang perempuan begitu mulia di sisi Allah. Karena bisa melahirkan dan juga menyusui buah hatinya. Jika dilihat secara ilmiah, Seseorang anak yang mendapat asih eksklusif insya Allah kecerdasannya berbeda jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menyusui. Selain itu, asih sangat penting sebagai penambah daya imunitas anak secara alami. Begitulah pentingnya untuk memberikan asih pada anak. Selain pentingnya asih bagi anak. Dengan menyusui secara efektif meningkatkan kesehatan ibu itu sendiri. Bukah memburuk seperti apa yang dipikirkan sebagian orang. Sayangnya bagi mereka yang tidak mau menyusui selain tidak mendapat sisi baiknya. Akan mendapat azab dari Allah SWT. Seperti apa azabnya? Dari Abu Umarra. Rasulullah SAW bersabda yang artinya. Kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya. Kenapa mereka malaikat itu menjawab? Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya. Tanpa alasan syari. Petik 1 titik. Petik 2 kurung buka. Hari. Ibnu Hiban dalam sahihnya 7491. Ibnu Kuzaymah 1986. Dan Syaiq Amukbil Rahimahullah dalam Al-Jami. Usahih menyatakan, ini hadit sahih dari Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Imam al-Albani. Titik. Dalam hadit lainnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya. Jika ular di neraka menyengat satu gigitan, akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. Demikian juga kalah jengking di neraka. Ketika menggigit satu gigitan akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. Hari. Al-Bayaki. Titik. Bagaimana jika para ibu-ibu yang kesulitan asinya. Jika ibu tidak memungkinkan memberi asih seperti sakit. Asih tidak keluar ataupun kondisi anak tidak memungkinkan. Insya Allah tidak dalam ancaman kedua hadit tersebut. Boleh memberikan susu lain selain asih ibunya. Namun, jika hanya bermasalah pengeluaran asinya susah. Ibu harus berusaha dengan bantuan medis juga tentunya berdoa kepada Allah supaya dilancarkan. Asinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subscribe Nur Hijrah. Terima kasih.